Hai matumwai wabarakatuh balik lagi di channel aku Andri Aulia di video kali ini aku akan membuat tutorial cara buat ngebalikin audio atau back sound lagu di Instagram kalian yang kena takedown disini aku langsung aja ya ke inti videonya disini aku mau tunjukin ke kalian disini aku ada video yang lagunya kena takedown sama pihak Instagram nah disini kalian bisa lihat audio aku itu udah kena takedown sama pihak Instagram teman-teman disini jadi enggak ada musiknya ya kemudian aku edit terus alhasil seperti ini jadi udah udah ada audionya gitu Hai dan disini juga kalian bisa lihat ini tuh bener-bener sama seperti video yang tadi nah kalau cara yang dulu ini aku mau klarifikasi ke kalian kalau cara aku yang dulu ini aku cuma tinggal klik titik tiga di atas gitu terus disini tuh ada pilihan yaitu simpan video ke draft gitu temen-temen nah sekarang enggak ada kalau kita kalau kalau aku dulu ini langsung simpan video ke draft terus aku edit aku eh berikan audio lagi audio baru atau audio dari Instagramnya sendiri alasan dari Instagram nge-take-down nge-take-down audio kita itu karena kita biasanya pakai audio dari HP kita jadi enggak boleh jadi harus dari Instagramnya sendiri gitu temen-temen terus aku tinggal refresh upload ulang gitu dari draft jadi disini langsung aku akhirnya disini ada kalian bisa lihat disini ada dua video yang sama karena emang eh udah aku edit yang awalnya enggak ada audio jadi ada gitu teman-teman yang awalnya seperti ini akhirnya jadi seperti ini nah sekarang karena nggak bisa simpan ke draft temen-temen akhirnya aku pakai cara lain gitu sekarang sebenarnya bisa sih disimpan ke draft cuman harus bikin story dulu gitu tapi nanti layarnya jadi kecil temen-temen nggak sama seperti video aku yang aku kasih checklist ini nah akhirnya sekarang aku harus ngedownload dulu video aku yang apa namanya nggak ada audionya gitu seperti misal contoh yang ini ini juga nggak ada audionya jadi aku sekarang itu harus download dulu aku download video aku kemudian aku tinggal upload ulang gitu ke Instagram dengan aku kasih audio yang betul-betul sama tapi yang lewat Instagramnya sendiri temen-temen bukan dari HP aku gitu jadi audionya sama tapi yang melalui instagram gitu paham ya temen-temen tapi temen-temen minusnya itu nanti disini kalau udah di download itu bakalan ada yang namanya watermark dan aku masih belum tahu cara ngilangin watermarknya ini bagaimana gitu karena itu sampai sekarang video yang ini aku masih belum bisa munculin lagi audionya belum upload ulang gitu lah istilahnya belum bisa upload ulang karena aku masih belum tahu cara ngilangin watermarknya bagaimana gitu temen-temen jadi kalau misalkan kita upload ulang itu sebenarnya bisa aja cuman ada watermarknya nah ini itu jadi kayak ngebingungin aku gitu kalau yang ini kan nggak ada watermarknya temen-temen kalian bisa lihat ini tanpa watermark ya jadi betul-betul sama sama video yang ini karena ini aku refresh upload ulangnya itu dari draft temen-temen karena bisa disimpan ke draft gitu nah karena sekarang memang nggak bisa disimpan ke draft titik tiga di atas ini nggak ada pilihan simpan ke draftnya gitu jadi aku bingung gitu kan terus aku kalau disimpan ke draft itu nanti layarnya jadi kecil temen-temen jadi kayak seperti story gitu disini aku akan tunjukin ya ke kalian jadi kalau misalkan kita simpan lewat story gitu nah seperti ini layarnya akan mengecil seperti ini temen-temen jadi layarnya bisa kayak mengecil gitu kayak gini jadi nggak bisa full nggak bisa full layar lagi gitu jadi ya gimana cara cara satu-satunya ya emang harus di download dulu akhirnya temen-temen dan kita harus kasih audio baru gitu satu-satunya cara seperti itu dan kalian bisa gunain cara itu kalau udah nanti kalau udah di upload ulang kalian tinggal hapus video yang nggak ada itu audionya gitu temen-temen jadi kita upload ulang aja gitu cuman ya itu tadi nggak akan ada watermarknya gitu temen-temen disini aku udah itu sih akan aku tunjukin ke kalian video aku yang pakai watermark yang udah aku download di sebelah sini nah disini nah disini kalian bisa lihat disini tuh watermarknya itu muncul kalau udah di download gini temen-temen jadi aku bingung nah ini tuh sebenarnya aku ngeditnya juga melalui draft ya awalnya karena tetap ada watermarknya juga aku jadi bingung nah yang ini aku masukin ke story dulu terus aku masukin ke draft dan aku kasih back sound lagi dan alhasil layarnya jadi kecil gitu temen-temen kalau yang ini ini tuh bisa tanpa watermark temen-temen cuman minusnya layarnya jadi kecil gitu loh temen-temen jadi bingung ya kan jadi bisa bisa kayak gini tuh bisa dari draft tanpa watermark tapi layarnya jadi kecil gitu temen-temen jadi oke pilihan ada di tangan kalian sendiri kalian mau bikin dari draft seperti ini tanpa watermark tapi layarnya agak mengecil atau yang seperti ini di download dulu tapi pakai watermark terserah kalian sih mungkin lain kali kalau aku ada cara buat ngilangin watermark di instagram saat download video akan aku upload video baru oke menurut aku segitu aja sih video aku untuk hari ini semoga informasi dari aku bisa berguna dan bermanfaat buat kalian oke see you on my next video bye bye